Hai Sobat semua, kita bertemu kembali di Fantastic Channel, tempat yang terbaik untuk berbagi informasi yang unik, tajam, dan ekstatif. Fantastik kali ini berbagi kisah nyata tentang teror yang berasal dari harimau terganas sepanjang sejarah, yaitu sekor harimau betinga yang diberi nama Harimau Campawat. Nama ini diambil berdasarkan nama daerah di India, tempat di mana dia pada akhirnya menemui ajalnya setelah melakukan serahan mematikan terhadap manusia secara berulang-ulang. Teror harimau ini memakan korban jiwa sebanyak 436 orang selama 4 tahun dan berlangsung di dua negara, Nepal dan India. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Harimau Campawat merupakan spesies harimau benggala berjenis kelamin betina. Harimau benggala selain mendiami Nepal dan India, habitatnya juga menyebar hingga Pakistan, Bangladesh, Bhutan, sampai Cina Barat Daya. Harimau benggala adalah merupakan kucing liar terbesar kedua setelah harimau Siberia. Kisah mengerikan ini bermula sekitar tahun 1903 di desa Rupal, negara Nepal. Bermula dari keresahan warga akibat serangan harimau yang memakan korban jiwa wanita dan anak-anak saat berada di kebun atau pinggir hutan. Aksi teral pertamanya dimulai ketika ia menyerang 12 orang warga desa yang berjalan ke arah hutan dan menyebabkan beberapa orang meninggal. Serangan seperti ini berlanjut dan berulang sehingga akhirnya jumlah korban jiwa di wilayah pegunungan Himalaya melesat mencapai 200 orang. Tentu saja kejadian mengerikan ini menebarkan ketakutan yang luar biasa bagi penduduk setempat. Keganasan harimau Campawat akhirnya dikait-kaitkan penduduk dengan hal-hal mistis karena sulitnya ditangkap dan kejadian aksinya sangat memburu korban. Ia bahkan disebut bisa menghilang, merupakan makhluk jadi-jadian dan ada yang menyebutkannya iblis yang menjelma sebagai sosok harimau haus darah. Akhirnya keresahan warga tersebut menyebabkan pemerintah Nepal turun tangan dan mengerahkan tentaranya untuk memburu harimau ini secara masif. Tentara Nepal bersama warga melakukan pengepungan di wilayah sekitar untuk menyedutkan harimau Campawat. Namun, entah bagaimana caranya, harimau ini selalu dapat melaluskan diri dari kepungan tentara Nepal. Walaupun tidak berhasil menangkap atau membunuh harimau Campawat, namun kepungan tentara bersama warga setidaknya berhasil mengusirnya untuk berpindah teritori. Harimau Campawat menyeberangi sungai Sardar dan memasuki wilayah berburu yang baru, yaitu negara tetangga India. Di India, harimau Campawat melakukan aksinya di distrik Kumaon, negara bagian utara Khan sekarang. Seperti halnya di Nepal, sasaran utama harimau Campawat selalu spesifik. Wanita dan anak-anak yang kebanyakan menyendiri, bekerja di ladang, mengumpulkan kayu bakar, atau makanan ternak di pinggir hutan. Terima kasih telah menonton! Teror harimau betina ini menyebabkan rasa takut menjalari berduduk distrik Kumaon, sehingga mereka takut beraktivitas dan menyebabkan desa menjadi senyap. Pemerintah Inggris yang sangat itu berkuasa di India, tidak terbiasa menghadapi musuh masyarakat non-manusia seperti kejadian ini. Harimau dianggap sebagai binatang pengganggu yang seharusnya dimusnahkan. Respons mereka untuk menghentikan teror ini adalah dengan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat membunuh harimau Campawat. Tentu saja imbalan ini menarik minat para pemburu profesional berlomba untuk memburu harimau di sekitar Kumaon. Kendati pun diduk peralatan berburu yang memadai, namun ternyata hasil yang diperoleh mengecewakan dan tidak sesuai harapan. Belasan harimau tewas sebagai hasil perpuran besar-besaran ini, tetapi sayangnya tidak termasuk sang pelaku yang licin, si harimau Campawat. Lagi-lagi harimau ganas ini dapat meloloskan diri dari kejaran para pemburu, yaitu dengan menjelacahi wilayah yang luas, sekitar 32 km, yang dilakukan dengan berpindah tempat secara cepat di malam hari dan mengejar mangsa yang baru pada siang hari. Strategi sang harimau ini membuat perburuan terhadap dirinya sia-sia dan akibatnya korban pun tetap berjatuhan. Tahun 1907, karena prihatin dengan kondisi ini, pejabat setempat menghubungi seorang tentara berpangkat kolonel yang dianggap mampu mengatasi teror harimau ini. Orang Inggris Raya berdarah Irlandia ini menguasai kearifan lokal dan teknik berburu yang mumpuni. Dia adalah Jim Corbett. Edward James Corbett lahir dan besar di India di wilayah tempat harimau Campawat beraksi. Ia sudah berpengalaman berburu harimau dan macan tutul sejak masih sangat muda. Corbett mengajukan dua syarat, yaitu agar hadiah yang ditawarkan bagi pemburu dicabut, dan semua pemburu profesional yang sedang berburu harus menghentikan aksinya, sehingga tidak membahayakan dirinya dalam berburu. Syarat tersebut dipenuhi, dan perburuan harimau Campawat oleh Corbett pun dimulai. Selama lima hari, Corbett melacak cicak harimau Campawat dengan menjelajahi wilayah di mana umumnya terjadi serangan terhadap warga. Corbett memanfaatkan penguasaan bahasa vokal yang dibilikinya untuk bekerja sama dengan penduk setempat dan kemampuan berburunya dalam melacak cicak penentang liar. Ia melakukan perburannya siang ataupun malam. Hingga pada akhirnya, petunjuk itu tiba. Seorang gadis berusia 16 tahun, bernama Premka Devi, dikabarkan di Mangsa Harimau, di desa Fungar, dekat kota Campawat. Saat sedang melacak jejak darah dan sisa korban yang ditemuinya, Corbett menemui hal yang belum pernah dialaminya. Sang pemburu handal ini hampir menjadi korban ke-437 ketika harimau ini tiba-tiba menyerangnya. Dua tembakan yang dilepaskan Corbett menyelamatkan jiwanya dan membuat harimau Campawat kabur. Esoknya Corbett mengerahkan sekitar 300 warga desa, membuat kegaduhan di hutan untuk memancing pergerakan harimau Campawat. Usaha ini berhasil dan menjelang tengah hari, apa yang diburu selama ini akhirnya menampakkan dirinya. Setelah 3 tembakan pertama hanya melukai harimau Campawat, Corbett berlari untuk meminjam senapan rekannya. Barulah tembakan ke-4 mengakhiri melihat hidup harimau terganas ini. Perburuan mendebarkan oleh Jim Corbett mengakhiri 4 tahun teror harimau Campawat yang haus darah ini. Bangkai harimau di arah keliling desa dan masyarakat berpesta hingga larut malam. Hal yang menarik dari bangkai harimau adalah ternyata pada taring sebelah kanan, bagian atas dan bawah patah. Yang kemungkinan besar disebabkan tembakan tidak mematikan saat melakukan kegiatan berburu. Hal yang lazim dilakukan penguasa pada saat itu sebagai sebuah hiburan. Ternyata cacatnya harimau ini menyebabkan ia tidak dapat memburu mangsa alami yang cepat dan kuat. Inilah yang menyebabkan mengapa harimau Campawat beralih mengincar mangsa kaum anak-anak dan wanita sebagian berusia lanjut yang lebih mudah baginya untuk dijadikan sasaran dan dilakukannya pada waktu siang hari. Teror harimau haus darah ini tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai jumlah korban jiwa akibat serangan binatang terbesar dalam sejarah yang terkonfirmasi. Jim Corbett sendiri melanjutkan reputasinya sebagai pemburu binatang pemakan manusia dari jenis harimau dan macan tutuh selama beberapa waktu. Namun akhirnya terjadi titik balik dalam kehidupan Corbett. Ia berubah menjadi seorang naturalis, penulis, dan fotografer pemerhati satwa liar sampai meninggal di Kenya, Afrika tahun 1955. Nah Sobat Fantastik, demikianlah kisah nyata teror harimau Campawat yang tercatat dalam mangsa korban manusia terbesar dalam sejarah. Terima kasih telah mengikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam Fantastik berikutnya. Terima kasih telah menonton!